selamat menikmati 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 Udah ini energinya keras. Energinya... Aku sih nangkapnya galak gitu. Bisa nih digambarin nih. Oh ini? Pejanya dia lagi. Ini. Ingat ya? Iya, gue ingat. Ini kan ruangannya? Eh, ini, sorry. Serius lu, Fat? Ini, ini. Gua ngeliatnya disitu. Maaf, maaf. In between itulah. Iya. Wuh. Soalnya waktu itu, Gua cuma bisa ngeliat Sarah dari luar jendela. Kenapa gitu? Emang waktu itu, emang direkturnya minta Sarah masuk sendiri. Terus Sarah ketemu sama sosok itu. Makanya disitu, Gua mau masuk ke dalam juga gua gak berani. Daripada gua dikeplak. Yuk. Eh, udah dibuka ya? Lagi dibukain pintunya. Oke. Bisa? Bisa? Savian? Bisa, bisa, bisa. Bisa, oke. Yuk, let's go. Iya. Debu. Uh, udah ambrol dulu. Enak. 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 Disini apa yang dirasakan? Enak apa tiene derrot demande? Enak. Enak. Enak apa? Esaaha Tariон giro. Ecef. Enak baat apa? Enak baat apa? apa? alis alis siapa namanya? alis 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 pernah kenal sama mba ini ya? alisya 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 lagi dimana tadi? alis 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 lagi dimana tadi? alisya disini, main disini alisya main disini alisya lagi main disini alisya lagi main disini tangannya kenapa? tangannya kenapa? tangannya kenapa ini? tangannya kenapa? dia bunuh diri apa ya? tangan alisya kenapa ini? kenapa tangannya? diiris dipotong iya pake apa? ini apa? pisau? iya ini apa? tajam? krisis tangannya tangannya alisya digituin? anak belanda ya? miskri gak tau nih iya oh anak belanda nih iya waduh ada yang bisa ngomong belanda? iya hmm gimana ya? eh iya namanya mbak bisa kan? alisya alisya iya alisya oke guys sorry gak ada subtitlenya gue bingung dia ngomong bahasa belanda kayaknya tapi mudah-mudahan Sarah ngerti sih gua coba komunikasi mbak di dalam mbak pasti aman aman oke alis alisya dia ngomong apa? alis aduh nam belakangnya emang enak anak anak kecil banget dia bahasa dia ngerti kayak bahasa Indonesia nya tuh dia paham tapi ngomongnya tuh susah hmm eee aku ngeliat dia berdua sama embok oke kayak ada pembantunya gitu eee kayak deket banget gitu nah ini anak karena baru berapa tahun baru banget berapa tahun gitu dari mana di sini jadi masih belum pasih lo selangannya kenapa dia dengeran kata gini terus gatau kayak ada rash PROC ga tau hammer kok dia ngerti gatau banget tolong ga rukin jadi kayak gitu oh abis kita pikirkan tadi kalau dia potong ngiris sosoknya liat ga? pelan-pelan tadi lama-lama kayak ga apa lock dulu aja pokoknya sampe ke pusul yang disini jelas baru nanti digampir tapi ga apa kita sambil explore dulu tapi udah ada anak-anak nih waktu itu mah juga pernah ketemu anak-anak tapi gue lupa cowok dulu gue lupa, soalnya di depan juga cowok rambutnya tuh kayak kayak batok kelapa iya gue yang, akhirnya gue flashback lagi nih gue inget ada satu ruangan di deretan ini yang akhirnya kita diajak main ke tempatnya dia yang kayak di dalem itu kayak lorong itu kayak panjang gitu lu diajak main sama dia kesitu dia ngasih ke tempat coba yuk liat ya ya boleh ya boleh gue mikir kenapa tangan jahitannya tuh jahitannya tuh jahitannya tuh bukain kaleng-kaleng tuh nih nih tuh bahannya tuh nih kantong opo-opo ya guys ini tuh nih lihat dalemnya bagus enoknya beli di Demian eh Demian yang ini nih ini bisa juga kan tuh cuman waktu itu kondisinya pintu itu ketutup yang di sana kenapa nampak kecil waktu itu gede banget tempatnya kayak sempit gitu dulu kayak waktunya luas banget ya bener juga kita masih kecil gini Sarah Bukan ini bocah laki-laki di sini nih tuh ada kamar mandi tapi ruangannya kayak kayak lebih bersih nggak sih nggak juga ya lupa-lupa siapa ini siapa namanya tanya lu tanya lu siapa namanya ini Alicia 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 bisa bahasa Indonesia nggak ngobrol sama kita ha Alicia di situ ngapain Alicia tinggal di situ Alicia sama Mbo ya apa-apa oke gua Alicia sama Mbo ya apa ya Alicia sama Mbo ya Mbo mana Mbo 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 mana Mbo ini Alicia 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 nama panjangnya siapa Hah Alicia siapa itu menuju ke sana menuju ke apa sih Oh Alis disitu ini siapa itu kamu ya itu siapa siapa di situ siapa Alis ini Alis siapa bisa ngomong-ngomong bisa bicara siapa namanya kamu yang anak anak kecil ya iya namanya siapa Om lupa waktu itu pernah pernah ketemu kita kan ya inget nggak ha inget siapa namanya Om lupa kok malu kok malu sih kenapa gue lupa ada jadi ada anak kecil si Alis si cowok ini yang dua ini agak lebih tinggi maksudnya lebih gede yang lain nggak bayangan doang jadi si empat yang empat anak ini tuh jelas banget yang tiga anak Belanda yang satu anak-anak Indonesia Alis tuh maksudnya Belanda ya terus yang tadi ngajakin ke sini anaknya Belanda juga jadi kayak nge-split gitu Alis nge-split sama yang cowok Alis sama yang cowok kayaknya lebih tua Alis tapi apa cowoknya lebih pendek aja kali ya kayaknya terus nah yang anak peribumi ini pakaiannya tuh pakaian seperti mereka jadi seragamnya sama gitu anak yang memang mungkin sekolah ini sekolah Belanda nah ini mereka nih ngeriung 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 maksudnya berkumpul nah ada yang ada siapa nih yang ngumpulin ada yang ngumpulin tadi gue flipnya cepet banget ya dari Alisnya kesini kan dia itu bingung bawa terus langsung ini gue bingung kalau nge-split gini udah gitu bahasa Belanda tadi di nunjukinnya gue lebih bingung lagi bahasa Inggris tadi gue terbata-bata iya bener iya kan bukan main gue gapapa kita ini aja bisnu dapet nggak sosoknya yang mangkok boleh deh di gambar dulu ini yang mangkok orang Belanda juga iya yang mangkok boleh ada boleh lucu coba disini gambar dulu deh disini mau disini aja boleh seserah nggak boleh oke silahkan disini si mangkok dulu ya iya mangkok dulu waktu itu kita belum ada yang gambar ya misalnya iya iya udah betul tahun berapa nama 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 apa yang cewek yang tadi 4 orang itu cuma Alis doang yang anak cewek atau ada satu lagi satu lagi cewek kayaknya yang anak Indo eh enggak sorry 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 Alis Alis anak yang lagi ngambarin Wisnu ini bule lagi atau iya yang anak Indonesia yang orang kita yang cewek seragam apa cowok cowok nggak sih cowok-cowok iya cowok-cowok cowok-cowok cowok berarti yang bule satu lagi cewek ada yang dewasa satu yang ngumpulin mereka oh tadi lu dapet nama itu iya dapetnya C pokoknya ada C C E L Celine bisa juga ini ini dari timeline baju tuh lain-lain nih Fat aduh gimana dong dari timeline baju tuh mereka bukan dari era yang sama sorry yang tadi gua ulangin lagi ya iya yang tadi 4 anak kecil itu bajunya sama enggak beda-beda ternyata iya maksudnya yang si alis sama cowoknya itu sama yang orang Indonesia ini mirip kayak kayak pake baju apa namanya seragam sekolah kayak seragam sekolah si yang jelas seragam sekolah yang Indonesia ini karena seragamnya tuh maksudnya dia berpakaian itu seperti layaknya bangsawan layaknya orang Belanda gitu maksudnya untuk seorang pribumi ya dia dapet sekolah yang oke pada zaman itu ini yang satu ini seperti lebih kuno cara pakaiannya oooh gitu nah si cewek ini juga lebih tua lagi oh ada satu lagi berarti disini gitu sudah pasti sebelum 900an 1900an sebelum tapi ngumpulin dia iya ngumpulin anak-anak ini semua coba Belanda itu masuk Indonesia tahun berapa? tolong dong di itu google 350 tahun berarti sekitar tahun 1600an ya udah masuk ya dari zaman kerajaan Masar iya oke oke dapet ya No oke persis hehehe 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 so cute ini tadi yang mana? yang tadi ngajak Luksi tuh di sini kasih lihat lagi ke Saradix boleh oke this is the 1599 1599 15 oke jadi sosok jadi No gini semua sosok yang kan ada empat yang jelas ada dua lagi tapi bang cuma bayangan ya yang dua tuh lebih tinggi nah tadi cuma bayangan gak jelas ya satu pribumi ee dia satu sama alis sama alis yang satu orang bule juga tapi ini dari timeline yang berbeda Nuh secara pakaian nah ada lagi yang ngumpulin mereka ada sosok ee bisa dibilang ibu-ibu gak ya? ya miss lah nona hehehe nona ee pakaiannya tuh ee kayak kayak madem madem dia udah di sini ya madem wisnu ngeliat gua ngerasain coba dong carin lu gambarin gua penasaran inget madem gak wisnu? tapi lebih gede mademnya lebih tinggi tua pakaiannya tuh inget gua yang ngasih duit logam terus sama ada rambutnya mirip rambutnya gambarnya wisnu gak bawa tiba-tiba gambar yang ada kan yang pertama kali DMS episode pertama kan rambutnya rambutnya dressnya mirip ya dressnya tapi mukanya tua gak? high color gitu nona oh nona bukan nyonya bukan masih muda dong? iya wanita dewasa ee 30an paling oke lah dibawah gua masih dibawah oke tadi dikumpulin maksudnya gimana tadi mbak bilang? si nona ini yang ngumpulin mereka ngumpulin mereka nah itu yang nanti akan kita call si nona ini mau komunikasi makanya abis itu kalo dapet anak digambarin lu oh sekarang? boleh dapet boleh mbak mau komunikasi iya iya abis itu gambar aja gak apa-apa gambar dulu aja coba komunikasi karena kan mbak gak bisa maksa juga kalo misalnya mereka gak mau ngomong kita gak bisa paksa gitu cuman mbak sambil nunggu kalo mau bicara yuk kalo misalnya gak ya kita cari yang lain tapi yang penting ada gambarnya dulu udah ya oke silahkan kita lihat ke Saradix oke jadi bagus ya baju ini adalah sosok yang ini maaf ya gak digambar uninya jadi ini adalah sosok yang apa ya seperti mengayomi anak-anak kecil ini disini yang mbak bilang tadi ngumpulin mereka ya iya iya kalo anak-anak itu masing-masing itu memang terbunuhnya tragis ada yang memang sakit ada yang apa ada yang terbunuh tapi kebanyakan sih ya tragisnya terbunuh gitu dan memang sengaja dibunuh ada juga yang paling dominan itu memang ada empat anak ini yang paling keliatan yang lainnya banyak gitu ini 10 juga ada kayaknya gitu nah kita fokus ke dia dulu ini nung apa namanya ini tinggi ya perawakannya besar gitu tulangnya gede tulangnya gede iya yang kayak emang tinggi banget gitu ada C C L C L sel selin selin kali ya sel 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 selia 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 yang jelas itu C karena apa? aku dari tadi ngeliat liontin liontinnya itu ada huruf C liontinnya dimana di kalung? gak tau ada liontin gak ngeliat liontin ada liontin itu C nah tapi pada saat ngeliat liontin itu kenapa liat tangan dia itu berdarah? apakah ini simbol apa yang pernah dia lakukan? atau memang literally ada darah dulu jaman memorinya dia nih? memori dia iya gitu aku masih belum menangkep nih jadi rame banget sih maksudnya banyak yang mau mencoba masuk tapi maksudnya aku tahan karena mau fokus ya gitu oh iya gue inget lagi iya waktu dulu emang banyak banget disini banyak banget dan mereka tuh kayak ketika Sarah buka tuh jaman dulu tuh emang kayak rebutan gitu pengen cerita begitu iya kan iya kan Sarah? makanya tadi kenapa lo nyebutin kayak gitu gue langsung kayak flashback gitu kayak oh iya emang Sarah dulu nahan-nahan banget karena untuk fokus ke sosok yang yaudah yang udah kita gombari yang udah kita ajak komunikasi maaf ya bukannya gak mau ngajakin kalian tapi kan kalian banyak banget terima kasih Wow nyажakin kenapa nyажakin ny equilibis detong ny 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 Mbak. Mbak. Ada kotak mbak? Dia pernah hamil dua kali. Yang pertama, waktu usia kandungannya tiga bulan keguguran. Terus dia coba lagi, sedih maksudnya sedih. Tapi pada dasarnya sifat dia itu adalah sifat yang periang. Maksudnya memang kayak it's okay. Dia bisa menyemangati diri. Dia mencoba untuk positif. Di kehamilan yang kedua, dia senang banget gitu. Maksudnya wah akhirnya bisa ada kesempatan hamil lagi. Tapi sayang itu terjadi lagi. Jadi kalau masalah masuk mau empat bulan, masuk ke empat bulan dia harus keguguran lagi. Ada sesuatu yang berubah pada saat keguguran yang kedua. dia masih mencoba untuk tetap positive thinking? Riang. Riang. Karena dia ngerasa kalau dia sedih itu, keluarganya akan ikut sedih. Jadi dia nggak mau bikin susah keluarganya. Jadi dia nggak mau kasih lihat kalau dia itu sedih. Jadi dia selalu, I'm okay. I'm okay. Selalu gitu. Selalu kayak dia akan menangis sendirian di dalam kamar. Suaminya, suaminya itu aku sering jadi aku ngelihat kayak gambarnya itu adalah si suaminya kayak loncat-loncat gitu. Maksudnya itu sering mendar-mandir pergi ya. Melakukan perjalanan gitu. Karena memang pekerjaannya. Jadi otomatis dia memang apa namanya memang kadang-kadang sendiri gitu. Sering ditinggal gitu. Tapi ada aku nggak tahu nih itu siapa ada. Apakah ada keluarga atau sepupu atau apa gitu. Jadi aku ngelihat ada orang tua juga. Cuman bukan bapak ibunya ya. Tapi ada mungkin keluarga dari suaminya atau apa gitu. Nah dia itu selalu nggak mau terlihat stress gitu. Nah tapi itu nggak kuatnya ada memori pada saat dia masuk kamar. Dia megang perutnya. Terus dia duduk nangis. Terus sering banget. Namanya itu ada susah namanya nih. Nggak nggak bisa sih. Waduh kita kalau kayak gini ingat om how ya. Iya. Aduh Maaf banget. Nggak ngerti. Iya. Sebentar. Mbak akan coba. Akan coba. Akan coba. Oke. Mbak dari tadi mencoba untuk mencari Leontin C nya itu. Ada di mana. Oke. Ya kan Fat. Karena tadi juga lu masih belum jelas juga kan. Antara itu kerangan dia terakhir semasa hidup. Iya. Atau Gambaran. Apakah puzzle gitu. Cantik banget bibirnya tuh warnanya pink. Iya. So. So. ändra. selamat menikmati 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 lebih dari apa yang kamu pikir gak kayaknya seperti yang kamu rasain bisa dibantu pak aku gak tau kamu ngerti gak ya aku ngomong kayak gini tapi seharusnya sih bisa ngerti gak ada yang kurang sama kamu sedikitpun memang salah untuk mengakhiri hidup kamu ya salah seharusnya gak gitu dia ngerti deh dok jadi leontinnya itu dipegang ya sekarang dia disini karena dia tau sadar betul akan apa yang dilakukan itu salah tapi akhirnya ini seperti tan tekun tapi bule seperti tan tekun tapi bule makanya dia ngumpulin anak itu karena dia sayang sama anak itu kayak gadis kayak gadis cuman dikumpulin deh nah dia bilang dia bilang aku pernah melihat sedikit cahaya katanya pada saat salah satu anak dia bilangnya anakku maksudnya anaknya itu pada saat salah satu anakku berlari ke arah itu dia sempat suka melihat tapi kata dia oh kayak adik ke tapi itu kayak oh dia hanya bisa melihat aku gak ngelihat ada serem-seremnya cantik banget ininya pink ininya dan bukan apa ya bukan bule yang yang tajam-tajam iya bukan bule yang teges-teges gitu agak kayak mix tapi bukan mix kita doa Tadudun juga sempat kayak ngerasa ini lho kan abis gitu ini masih dipegang tapi dia langsung tergeletak di itu nyeno dia duduk kan duduk gitu pengen peluk tadi pengen peluk dia tapi kok di depan kaca itu ada pertanyaan sini kenapa anak-anak ini bisa lost di sini akhirnya dia bisa nemuin mereka gitu dari timelinenya lain-lain jadi mungkin dia yang paling duluan jadi gak sengaja mungkin ketemu ini akhirnya bareng ketemu ini tapi itu katanya ganti terus maksudnya ada beberapa yang pergi akhirnya dan ini campur maksudnya ada yang baru juga oh ada yang baru yang baru ikut juga sama dia diambil lagi dia asuh ya dia asuh ya dia asuh ibu banget dia semenjak mana tuh semenjak bandung pertama kali wisnu meweknya dapet gak itu? tapi bisa ditahan tapi aku baru nangis kenapa nangis buat ini buat apa namanya buat thumbnail wisnu nangis wah wisnu nangis lagi sedih aku nangis gak cuy kalo wisnu judulnya keren ya wisnu nangis lagi nah kita wak lari mulu ya bener kita kurang kompak gitu aduh dua kali berarti VR gue ngerasain seles 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 nah tulisannya gimana gue gak tau bisa celeste atau ch celeste celeste aja celeste dulu eh iiii diiii seles seles oke hmm hmm dang dang ini kamu iiii gelis oh ini beda lagi nih siapa ini ini gelis gelis saha iya iya hah saha saha iya asap pernah patepangnya inget tuh ha siapa Fat asap pernah patepangnya jeng abi jeng saranya iya iya saha teh saranya pohon siapa namanya siapa namanya siapa siapa ini kenal iya iya teteh ngeliat coba liat anak kecil teteh sering ketemu juga jeng barudak ini iya iya terus ada satu ada ada tiga lagi ya kalo gak salah atau banyak 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 teteh suka main sama anak-anak iya resep tuh ke barudak takut takut sama teteh teteh serem enggak enggak eh teteh teteh mau digambarin gak digambarin kayak gini malu aku hah by way tena nao nyat malu ini gelis iya deh teteh kayak gelis untuk ukuran orang sundamanya teh 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 iya lampu-lampu udah dah dah yang di yang di sebelah sana iya banyak banget bro enggak banyak banyak banget makanya tadi gua inget banget pas anak ngomong disini tuh banyak banget yang pengen ngomong aku gak bisa sebenernya kalo tadi aku bisa jawab Fadi tuh cuman aku gak mau kalo pada saat aku bisa full jawab Fadi nanti dia full ngambil aku iya 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 bang bang gua ngerti Fadi ngomong apa dong aneh banget sumpah banyak ya guys banyak banget guys dan aku sudah mulai pusing iya dong bulu mata cek bulu mata cek tak dulu ya iya bisa bukanya iya 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 siapa tuh sir yang dari sana eeh yang dari sana yang tadi lagi yang lain lagi iya iya pasian ya mbak dia bilang mau ini udah lama gak minum soalnya tadi kalo misalnya gue boleh ngomong ya gue tambahin maksudnya yang kalo mau digambar misalnya gue pengen gambar ayo mau gue silahkan tapi kalo misalnya mau denger gue penasaran tadi soalnya jadi banyak yang deketin tuh ada laki-laki satu perempuan dua di belakang jadi kayak kayak ngantri gitu ngantri mau mau ngedeketin mbak dengan dengan postur yang kayak orang sakit ngerti gitu loh iya mereka kan tbc sakit tbc mbak pernah sakit tbc dia megangin ini iya maaf ya gue ngomong ngerasin takut iya iya mohon maaf ya kita nanti doain semuanya disini oke waktu itu sampe sampe gitu-gitu dimana sakitnya disini jam canda engga ga stres disini engga ga stres disini engga ga stres disini iya oh yaudah berarti bener tadi kan gue sakit awal disini kan terus pas udah mulai masuk ke ruangan gue kayak kecenat-cenut disini oh iya disini sakit banget gue gak bercanda stres aku dulu karena paru-paru kiri aku bolong oh iya iya sakitnya tuh sampe belakang pad sampe sini pengguna nih sampe sini nih jadi dulu guys temen-temen aku waktu dari SMP waktu itu pernah kena tb sampe batuk darah jadi kalo di ronsen waktu dulu itu paru-parunya itu ada bolongan nah tapi udah sembuh sekarang nah karena udah sembuh jadi mengkeret dikit atasnya paru-parunya tapi udah oke karena aku suka waraga tapi memang sakitnya sampe belakang iya tadi gue kayak tadi kan gara-gara abis lari cuman kan gak make sense kalo lari sakitnya disini kayak gue bilang sar tolong sar terus pas kita udah masuk mulai ruangan disini gue tuh kayak ditusuk cuman gue tahan masih bisa gue tahan gitu loh makanya tadi pas lu bilang gitu emang tbc sakitnya disini sampe kesini gitu itu tergantung mau yang kiri atau kanan bisa kiri kanan kalo aku waktu itu yang ngerasain kiri tapi memang sakitnya sampe belakang kayak ditusuk sampe kalo tidur kalo nafas bunyi klok-klok gitu ada banget sumpah yang tadi tuh banyak yang kayak ngantri gitu loh ngantri deket lagi ayo kita lanjut tadi minum aku udah ya udah dibalikin ya kita lanjut ke bagian sana karena penasaran sama sosok yang waktu itu sempet ketemu ya Fadi ya yang aku sendirian disana 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 nah lu aduh tanda langsung ini ya langsung seleng ya Wuhh, beda. Mesti, ngambil lagi. Iya, Nuk. Nuk mau gambar? Glass, Nuk. Gambar. Oke. Permisi. Aji mau timelapse? Tahan, tahan. Oh, di menu-nya. Ada dia, sir. Hmm? Ada dia, sir? Papi, jangan. Udah. Tadi, udah mau masuk ya? Iya. Tahan dulu. Hmm? Tahan dulu. Kita mau masuk aja. Udah ju dah. Udah schefiren coworkers. Ain'... ... Terima kasih telah menonton Selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Saya bicara dengan siapa? Nenek Saya panggil beliau Apa? Nenek? Sepuh? Ya itu Itu nenek Ini nenek Iya Nenek ingat pernah ketemu sama orang ini? Ingat pernah ketemu? Ingat Nenek sudah lama disini Nenek kok galak banget waktu itu Nenek emang galak ya? Apa tadi ngetok ketiga itu? Nggak tahu Oke Aku nggak tahu ya di bagian sana itu ada pohon Ada nggak? Karena aku cuma ngeliat dari gambaran dia Udah nggak sih pohon gede Nggak sih Nggak tahu mungkin dari bagian sana Ini kan udah Tuh Lampai yang tinggi yang itu Nggak tahu pokoknya ada pohon agak cukup besar batangnya ya Mungkin di sebelah sana lagi Nggak? Itu dia Dia di situ Nah Ini aku cuma cerita apa yang dia kasih tahu ya Rasa dari aku yang aku rasain ya Waktu itu betul dia yang Dia marah Kalian mau apa gitu Kalian siapa Jadi selama ini Dia ngerasa banyak Orang yang suka Menyalahgunakan gitu Tempat? Dia Oh dia Secara Jadi maksudnya gue tuh penunggu Memang penunggu Memang di situ tempatnya Tapi Orang Gue dipanggil-panggil Terus dimintain yang aneh-aneh Dia tuh marah gitu Dia nggak suka Ada yang Kan waktu itu terintimidasi ya rasanya Tapi ternyata Dia nggak Nggak sejahat itu Ada sebabnya Kenapa dia begitu Karena Nggak percaya sama orang Karena selalu Ya disalahgunakan ya Jadinya gitu Itu udah ada dua tahun yang lalu Sar Eh no no Tiga Tiga ya Tiga tahun yang lalu kita kesini Dia ngerasa disalahgunakan Sekarang sih aku Mungkin secara Apa namanya Mungkin akunya juga udah lain Ya aku baru mau ngomong gitu Aura kamu juga udah beda Terus waktu itu juga tim kita kan Itu Maksudnya Aku mau Maksudnya Cara komunikasi juga Aku menerima Aku nggak ada maksud apa-apa Kalau misalnya mau berserita Silahkan melalui aku Tapi tadi Kenapa kok Agak susah berbicara Karena Aku terbatas Nggak bisa bahasa Sunda Kalau misalnya aku full Kasih Nanti dia akan ngambil alih full Dari tadi Masalahnya itu doang Aku juga karena nggak ada Karena bukan kemasukan guys Kalau kemasukan kan Kita kan cuma ngasih ruang dia Untuk bisa komunikasi sama Sarah Nah setengahnya lagi Komunikasi sama kita Untuk gue menyampaikan Aku ngebantu Ada akunya ngebantu juga Serupan Nah dia Kalau misalnya di trackback Sudah lama banget Ada di sini Kebetulan memang Bukan di lokasi ini Tapi lebih ke sana Dan salah satu yang cukup tua juga Dan Kalau dilihat Dia memang kayak Cerem gitu Takut gitu Tapi ternyata nggak Sekeras gitu Dia karena nggak percaya aja Sama Rusia Itu 3 tahun yang lalu banget sih Dia nggak Katanya sampai sekarang Juga masih kadang-kadang Suka ada orang yang Menyalahgunakan Pada nyari-nyari apa sih Nggak tahu Maksudnya apa yang dicari sih Akhirnya terkonfirmasi juga ya Bahwa Ternyata sosok Enek ini tuh nggak sejahat Yang kita bayangkan Iya betul Cuman memang waktu itu Keras tuh dalam artian Emang makanya gue bilang Enek kok galak sih waktu itu Ini menurut dia ya Menurut dia Dia pun juga lagi menunggu Maksudnya Menunggu Menunggu Ya kan semua yang punya puasa Dia emang manusia dulu ya berarti Kayaknya ya Tapi udah tua banget Aku nggak tahu ya apakah Sosok campuran atau nggak Tapi kayaknya dulu pernah menjadi manusia Karena aku nggak ada momen Ngelihat dia bertapa Tuh tadi pas lagi Pertama kali ini Apa namanya Mulai komunikasi Ototnya kayak gitu tuh Melototnya Melotot Melotot Iya Ini kan Ji Tadi pas lagi digambar Ini kan Ini Sini ya Serempatnya ikut Karena dia kesel sama manusia Iya karena dia kesel sama manusia Akhirnya jadi Dan mungkin ada ceritanya juga Dia pernah Mungkin waktu pada saat itu juga Ada sesuatu yang terjadi Yang akhirnya dia sakit hati Awalnya itu Ada itunya Waktu dia udah begini Atau masih hidup Masih hidup Jadi ada itu Ada berkali-kali Dia merasakan kekecewaan Karena dikhianatin Seburuk itu manusia Seburuk itu dia Waktu pada saat Meninggalnya itu Lagi duduk bertapa Jadi gak makan Berhari-hari Tidak Gak ada Ya begitu Jadi dalam keadaan Tidur Terus Tapi Yang lebih diingat sama dia itu ya Apa Terngiang-ngiang terus Muternya itu Jadi maaf ya Dapatnya Pada saat ini Lagi emosi Emosi banget Mungkin ya Karena ya Saking emosinya Jadi Kita jadi Takut dong Terus menurut dia Apa namanya Tadi foto kesini juga Begini Jadi Yang Karena udah Keseringan emosinya Gini Yang dikasih Lihat tuh Jadi Menurut dia G bilang Dari depan ini Dari depan pertama kali Udah Nongol ya Nongol Pas pertama Dan pas ngintip Begini Gila nih Persis Jalannya gitu Mungkin gak Tadi pas aku Engfadik kesini Dia Sebel Gara-gara Kita kan manusia Yang dianggap sama dia Mungkin hal-hal Satunya Wah ini manusia juga nih Jadi dia Masih auranya gak enak Makanya tadi Apun Fadi Capusnya Kalau bahasa Sunda Maka Pas banget Di depan sini Kayak Iya pas banget Rasanya gak enak Gue dibilang kan Wah sebelah kiri gue gak enak Terintimidasi rasanya Beliau Jadi Dia Saya aja Lagi Lagi menunggu Semua itu kan Kegusti Allah Kenapa Orang-orang sekarang Itu berdoa Minta-minta Apa kemana-mana Ke Ke Jimny selain Kata dia Ngingetin kita juga sih Ngingetin Kayak maksudnya Ini pada nyari apaan Maksudnya pada Pada Nyari apa sih Gitu Kan udah jelas semuanya Aku malu dengernya Terima kasih Ya memang kayak gitu Manusia Eh sorry Orang Orang Terima kasih ya Nek Di Saking emosinya Gila banyak banget Terus tadi mas Sempet ngerasain Mas bilang Sesekan Itu yang pada ngantri Itu mas Yang ngedeketin Ngedeketin itu sampai sini Pak Tidak ngompet Ini 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 Bisa Bisa kita bantu Ini siapa Ini Kayaknya Ini Sar Keluar aja Sar Keluar aja Sar Nah di Jangan pas aja pak Gue lupa yang mana ya Yang di ujit Sar Kulang Sar 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 rasain aku ini paru-paru aku udah sembuh nggak kayak kamu dulu dirasain aja sekarang ya boleh ya tapi jangan dikasih yang dulu ya rasain sekarang ya iya ya kan kamu nggak sakit lagi juga udah nggak sakit iya kan udah nggak sakit ah 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 Tidak, bersih. Ayo, bersih. Sia. ginya? Sia. 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 Tiba-tiba. Apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba dia kaget. Sia. Tiba-tiba. 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 enggak 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 aku tadi paru-paru nya sampe gitu soalnya minum jadi tadi tuh kan sakit banget kan paru-paru paru-paru aku ya paru-paru nya dia gitu aku bilang kamu rasain aja aku udah nirasain paru-paru yang udah sembuh kayak gini aku tuh udah nggak sakit lagi coba pelan-pelan terus itu sakitnya hilang tiba-tiba ada bimbing gitu ke atas gitu iya terus pergi ya udah ya pergi enggak tapi kok mereka bisa lingkar disini mbak manis pada gue enggak sih mbak mereka bisa lingkar disini kenapa enggak pergi aja itu emosinya lu pingin cepet banget ya tadi lagi ceritain ke mas lagi ceritain ini kan yang tadi iya iya jadi tahun berapa sih kita tanya aja sama orang berarti dia bisa jadi beserta gara-gara emang dia iya boleh nggak aku minum dulu boleh iya aku tahu kenapa iya hari ini agak-agak ini agak-agak agak-agak bagus full moon full moon oh full moon iya kan iya cumi dia nyas liat nyas kok gue kaget gue kenapa sih ngapain yang itu yang apa yang ibu disini yang ibunya disini yang apa let's go lu bisa mau gambar udah liat bulannya belum? ceritain ceritainnya romantis wih 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 kayak misalnya aduh ada lagi kemana lagi aduh bau banget lagi disini bau banget bau pipis iya man ini siapa? siapa ini? Nala Nala sini dong nanti jatuh dipegang sama Om ya tapi kan aku bukan megangin Nala aku megangin Sarah badannya nggak bisa apa itu? nyonya suka bernyanyi Nala diajarin nyanyi juga ya? suka diajarin nyanyi? suka bisa nyanyi? kok nggak bisa? Nala orang mana orang Indonesia? ya dari sini baik ya ini manggilnya apa? nyonya nyonya disini? baik ya cantik kayak gini ya Nala menurut nggak sama nyonya? menurut baik ya Nala suka diajarin apa aja? suka duduk aja ngobrol sayang nggak? Nala kenal yang ini nggak? ini siapa? nggak tau namanya tapi Nala tau? banyak banyak kalau Nala boleh nggak kita gambar? mau digambar kayak gini? nih minta sama Oom Oom Wisnu, Oom Wisnu gambarin Nala dong gitu Oom 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 Baskom bukan Oom itu Paman Paman Oom bukan namanya Wisnu Paman Wisnu Paman Wisnu Oom oke oke ya kan kalau ngomong sama anak kecil kan gitu Oom anggilnya gitu biar disini aja mas aku agak insecure mas aman 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 kan gua halangin gua halangin oke haba laba oke Nala ya iya digambarin ya iya jangan tisu jen aman 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 bagian dulu yang ini kotor sorry udah udah keliatan lu? apaan sih Oom Baskom? nggak tau lu si Nela yang ngomong gede cuy laba-labanya gimana? tuh kasihan lu insecure ya Nuk? nggak mana ada gua Nuk aku sama Dika buru-buru keluar tadi kenapa? nggak enak banget itu nggak enak banget jadi aku lagi gini nih sama Dika Dika aku denger suara denger makin kenceng lagi kabur nggak berani toilet ya gimana ngapuin toilet bau lah pusing bukan Fadi iya kan gua pusing five anaknya lu masuk ke itu dah yuk oh gah buat toilet sepiting enggak nggak bau gila banyak banget hari ini dapet gambarnya toke 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 siapa sih jen makan yuk jen iya itu sebelah jen siapa? sebelah jen siapa jen? ha? Thompson bukan gua di colek ya ha? itu sebelah jen sebelahnya sebelahnya lu di colek iya udah nyolek kamu nyolek jen ya? itu siapa di sebelah jen? ini siapa? ini nela ini nela ini siapa? ini siapa? was 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 kena kenapa yuk? kamu siapa? takut ya? takut ya? iya itu siapa? itu siapa? tadi temen kamu jahilin dia ya? iya iya kamu apa temen kamu? iya kamu nggak jahil kamu nggak jahil? tadi yang jahilin Dika siapa? tau kenal nggak? Dika ini Dika namanya di depok 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 ini kamu siapa namanya? boleh kenalan nggak? ha? yang di deket jen yang gede itu siapa? si ha? itu yang di sebelah jen tadi disitu? banyak banyak? tadi jen juga di colek ya? teteh 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 kalau yang ditakutin sama Dika tadi siapa di dalam? teteh 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 juga teteh teteh di pohon nah itu ini juga teteh ya? bukan bukan siapa? ini siapa ini? eh siapa? eh siapa? eh siapa? temennya Nela temennya Nela siapa? nyonya? ini teteh ya? siapa tuh? ini siapa sih? teteh 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 ya eh baru 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 siapa sih? nggak tau random cewek ada tante rame 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 banget rame banget rame banget kok tadi lari kenapa sih? kenapa? nggak tante ya? nggak tante ya? nggak tante ya? eh? tadi bukan tante ini oke yuk kita sambil ngomongin makannya ya kita kayak udah positive thinking aja guys ee? eh? 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 oke seles 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 oh selesti eh? nggak tau pronosnya kata dia sebenernya aku menderita melihat melihat banyaknya kejadian-kejadian tragis gitu. Jadi apakah ini adalah bentuk dari hukumannya dia? Tapi dia selalu menyaksikan dan jadi seperti ikut merasakan misalnya ada anak yang terbumu. Makanya itu kayak dia mau ngurusin gitu. Nah tapi dia sebenernya sakit rasanya gitu. Harus melihat orang kok akhirnya tragis gitu. Atau mungkin bisa gak sih bahwa dia dapat, kita ngatain bukan hukuman ya. Bukan hukuman buat dia. Tapi gue ngerasa kenapa dia harus menyaksikan ketika prosesi orang-orang itu meninggal. Kenapa, kenapa, kenapa. Bahwa ngasih tau bahwa hidup yang lebih berat dari itu tuh sebenernya banyak loh. Ada gak sih bisa kesituarnya? Maksudnya kita tahu dia menderita dua kali keguguran gitu. Tapi dibalik penderitaan dia bahwa penderitaan orang lain juga banyak yang lebih menderita dari ini gitu. Ya bisa juga. Dan mereka tidak mengakhiri hidupnya gitu loh. Jadi kayak dikasih pelajaran juga buat dia. Tapi ini dia menyaksikan benar-benar orang kayak misalnya terbunuh gitu. Dia ngeliatnya itu. Jadi kayak selalu ngeliat misalnya ada si teteh, salah satu teteh-teteh ini nih. Jadi sejarahnya mereka gak sengaja terbunuh kayak gitu gitu. Terus selalu ngeliat kejadian yang tragis gitu loh. Jadi dia kan jadi traumatis kan. Jadi sebenernya disini pun secara emosinya ya. Walaupun dia positif tapi sebenernya dia menderita dan kayaknya ya memang bagian dari apa yang mesti dijalani. Prosesnya. Kita juga membantai dia juga sayangnya dia mau mengakhiri hidupnya kan. Tapi kita tetep kasih energi baik. Sorry Wisnu tadi lu ngeliatnya emang bentuknya begini atau waktu masa hidupnya ada lagi bentukannya. Kayak gini. Pada saat di meja itu dia selit ininya dia. Kayak gini tuh persis. Cantik banget sih kalau menurut Mbak ini dia. Bibir itu yang pink. Ini akan menjadi PR sih karena aku masih penasaran dan kayaknya bisa jadi calon wingit. Cisahnya ini ya. Calon buat di buku wingit. Dan kayaknya aku akan minta bantuan Om Hao. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengingatkan sama aku. Aku gak tau itu apa. Dia punya sick sense juga. Jadi dia sensitive. Dia peka. Dari kecil. Malah mungkin lebih dari aku. Jauh. Kayak. She's in empath. Empath dia bisa merasakan apapun. Ya soalnya makanya dia dengan mudahnya bisa ngumpulin yang ada di sini gitu. Oh iya. Iya. Jadi dia menyerap energi pada saat hidupnya ya. Banyak. Apa namanya. Selalu menyerap energi di sekitarnya. Dari yang terlihat dan tidak terlihat. Tapi dia keluarnya dia. Emang bawaannya itu berusaha untuk positif. Tapi memang kok ternyata. Dia melupakan dirinya kayak. Orang. Sekuat-kuatnya orang kan butuh. Untuk curhat. Ya temen. Walaupun misalnya. Kayak aku nih. Aku. Aku ngerasa. Enggak gue kuat. Enggak apa-apa gue yang sakit hati. Daripada yang lain. Enggak boleh gitu juga. Enggak. Enggak boleh. Dulu aku. Mungkin tahun lalu. Mbak masih kayak gitu. Tapi mbak tau. Sekarang kalau. Enggak. It's okay. Lo nangis. Lo sedih. Diterima rasanya. Terus. Akhirnya bisa dilepaskan. Kan tadinya aku pikir. Enggak lah. Gue pasti kuat. Yang namanya orang pasti. We need break. Kita butuh. Ya makhluk sosial. Mesti butuh yang lain. Kita butuh. Dan kita butuh istirahat juga. Mesti butuh. It's okay. Take your time. Jeda. Kasih waktu istirahat hatinya. Sama pikirannya. Yang penat. Untuk akhirnya bisa melepaskan gitu. Itu yang. Mungkin aku ngeliat ada kemiripan sama dia. Itu. Cuman. Mbak gak bilang akan bawa dia pulang ya. Enggak. Tapi. Maksudnya. Masih PR. Dan. Mudah-mudahan bisa. Jadi. Wengit dua ya. Ya. Kisahnya dia ya. Salah satu ya. Salah satu. Boleh kerasa banget sih. Tapi tetap kita akan. Bantu doa. Terima kasih buat tadi. Siapa namanya? Celesti. 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 Kemudian ada sosok ini. Laki-laki. Ini. Yang dulu ketemu kita ya Fath ya. Iya. Ini yang ketemu kita dulu. Si Celesti itu sempet gak ketemu disini. Hmm. Kayaknya udah liat. Tadi aku gak. Gak. Terlalu. Ya mungkin dia. Dulu berusaha untuk ini. Tapi aku nya belum connect kali ya. Coba deh nanti di mobil kali kita cek. Itu ya. Tapi aku inget ada Noni Belanda. Iya. Iya. Karena itu. Itu. Karena itu. Jadi kayak. Enggak pas arah ngomong six cents. Atau aku deja vu ya. Atau gimana. Aku juga gak ngerti sih. Iya. Ini tadi kita gak dapet backstory nya ya Ngu ya. Enggak. Enggak. Ini adalah salah satu sosok. Yang memang ada disini. Dan gak hanya dia. Ada banyak. Ya ada banyak sosok. Oke. Ada seles. Ada siapa lagi Nga tadi. Oke. Ini adalah sosok. Penunggu di belakang. Sosoknya udah tua banget. Mungkin. Bisa dibilang. Bukan. Lo luar gak ya. Ya. Masih dibilangan beliau ya. Karena sudah tua. Nini. Nini ya. Nini. Terima kasih. Mungkin di awal dulu. Perkenalan nya. Aku merasakan energinya salah. Atau mungkin memang. Iya bentrok aja waktu awal ya. Iya. Karena kan aku juga ngerasa. Terintimidasi. Gitu. Kayak kaget aja. Kaget. Karena lo tiba-tiba juga disuruh. Masuk kesitu sendiri sama director. Gue cuman di luar doang. Terus kayak. Mungkin karena niatnya itu kayak. Coba-cobaan. Walaupun itu bukan niat kita. Ya kan. Karena kita kerja kan waktu itu. Itu. Oke. Ini adalah Nella. Sempat yang. Sempat jadi guide. Salah satu yang dirawat oleh. Celeste. Celeste. Ini adalah sosok yang dilihat Aji pertama kali. Pas pada saat dateng. Disini apa salah? Disana Aji ya. Disana Aji ya. Disana Aji. Setinggi pintu ya Aji. Setinggi pintu. Ini ada tali. Jadi memang. Ini adalah sosok yang mungkin. Terikat. Kan ada sosok-sosok yang memang dikunci. Atau. Memang suruh jagain. Atau apa gitu. Aku ga terlalu engga. Terlalu dalam. Salah satu. Penghuni yang ada di. Empat ini. Pas banget tadi nih. Hampir gue mau gambar nih. Pas pada saat di belakang tuh. Gue nyata. Entayang gambar. Fadi dong gambar. Tandak. Nah. Lo gambar. Itu yang mana tayang ya? Kan lagi. Udah sempet tayang kan? Udah tayang. Lagi trending satu. Terus kita takedown. Ya udah. Itu aja. Sudah tutup ya guys. Sudah cukup kayaknya. Tadi juga. Kayaknya kita juga kesini. Ternyata. Ada sesuatu yang mungkin. Belum disampaikan waktu itu. Akhirnya bisa. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Ada. Dari awal. Orang kenalan. Salah. Apa ya. Salah menilai ya. Tapi memang mungkin. Apa yang aku rasakan pada saat itu. Apa yang dia rasakan pada saat itu. Ternyata. Eh bukan kayak gitu loh. Ada sesuatu. Selalu ada. Alasan. Kenapa. Seseorang merasakan hal. Kayak misalnya orang marah. Kita gak bisa ngejudge juga. Oh dia jahat. Engga juga. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik. Ya. Setuju. Setuju. Oke. Yaudah. Kita tutup aja Sarah Dix. Dimana. Dika. Ah itu dia Dika. Semoga. Episode malam ini. Menghibur. Ya. Dan. Kalian bisa mendapatkan. Atau bisa merasakan. Apa yang aku rasakan. Dan tadi. Dan disini. Terima kasih Sarah Dix. Kamu disini. Tidak ingin memaksakan. Apa yang kami percaya. Untuk kalian percaya. Kami disini hanya ingin berbagi cerita. Ayuri Misteri Sarah. Naik terus. Terima kasih.